Bagaimana selengkapnya dibuat pada bagian duduk perkara, selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan para pemohon. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan, mahkamah menilai perkara aku memiliki dalil-dalil yang lebih banyak sebagaimana telah dimulai tergantung. Menimbang bahwa para pemohon mendalilkan persetujuan perpudulat tahun 2022 menjadi undang-undang dalam rabat perimpunan DPR RI ke-19 pada tanggal 21 Maret 2023 adalah dilakukan di luar masa sidang ketiga DPR RI tahun 2022-2023. Asalkan ketentuan tersebut, Presiden berhak menetapkan perpu, hal-ihual kegentingan yang memaksa menjadi syarat absolut untuk lahirnya sebuah perpu. Hal-ihual kegentingan yang memaksa dalam praktiknya dapat berwujud antara lain di bidang kesehatan, keamanan, dan perhubungan, baik lingkup nasional maupun global dan penilaian atas RU nomor 6-2023 yang di dalamnya mengatur mengenai metode Omnibus dan berlaku sejak 16 Juni 2022. Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2022, Presiden menetapkan perpu 2 2022 yang di dalamnya membuat perbaikan atas kesalahan penulisan dan kutipan dalam rujukan pasal yang sifatnya tidak substansial sesuai amat keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 dan seterusnya 2020. Presiden menetapkan perjalanan yang menginspirasi daripada rakyat Indonesia Bajikan kolor yang memang tidak berpindah kepada rakyat Nah, lihat-lihat yang kalian kebukaan antai kocik Omokosok Kurang ajar Agama Konstitusi Tapi ingat saudara, kita tidak akan melanggar hukum Karena itu, saya juga meminta kepada saudara-saudara untuk tidak merusak fasilitas publik yang ada di sekitar kita Tidak untuk membakar-bakar yang ada fasilitas di sekitar kita Kita cukup melempar-lempar kalau pun dengan tai buka-buka hakim itu Dan kita tentunya akan datang beribu-ribu kali lebih besar dari kejadian sekarang ini Kita mungkin tidak hanya akan meminta Presiden membatalkan Undang-Undang Komunik Busulau ini Bahkan mungkin kita akan meminta Presiden untuk meletakkan jabatan Seperti Presiden membatalkan piang Keputus pengaruh rakyat Karena Presiden telah berkhidmat kepada ungaraki Presiden berkhidmat kepada korporasi yang jelas-jelas menindas rakyat pada umumnya Tidak hanya buruh, tetapi petani, masyarakat adak, masyarakat yang digusur-gusur Adalah juga karena Undang-Undang ini Dan ini dibuat oleh Presiden Karena itu, seorang-seorang sekalian Aksi yang akan datang Hanya satu agenda Cabut Undang-Undang Omni Busul Atau Presiden Turun dan kita tidak akan pulang Sebelum salah satu undang-undang kejadian Kita tunjukkan kemarahan kepada Akamah Konstitusi Bahwa kita orang waras Dan kita jadarkan bahwa mereka tidak waras Mereka gila, mereka sinting Mereka telah mencilat udangnya sendiri Itu adalah posisi kita Jadi secara-secara Silahkan lanjutkan aksi ini Kemudian kita akan berkumpul Nanti para pimpinan Kita akan memutuskan Untuk memastikan Aksi yang jauh lebih besar dari ini Bukan hanya buruh Tapi seluruh kelompok-kelompok yang memang 3 juta Dengan kebenaran-kebenaran Presiden Berkumpul bersama-sama Di satu tanggal yang sama Sahabat perjuangan Kita teruskan perjuangan ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita konsentrasi kita berikutnya adalah Bagaimana Presiden harus mundur Siap Seluruh buruh anggota kita harus keluar dari pabrik Kosongkan pabrik Kita akan tutupkan tanggalnya Siap Sampai waktu terbentu Kalau Kita kena tidur cabut Kita akan bangga peracaraan Presiden harus mundur Siap Siap Selamat menikmati Selamat menikmati